Bagaimana kita nak menggunakan printer ini dengan sambungan wireless ke handphone, ke smartphone anda dan ke komputer Di sini saya akan tunjukkan, ini adalah printer Canon Canon model Canon model i470 Ini adalah model dia Seterusnya, siri number ialah yang ini Siri number ini adalah password kepada wireless printer ini Ini adalah password yang digunakan Di sini saya tunjukkan bagaimana untuk menyambungkan wireless kepada handphone anda Sebelum itu, kita magic dulu Kita datangkan printernya dulu Ini adalah printernya Jika anda perhatikan Ok, siri number terdapat di bahagian belakang printer ini Ok Anda dapat lihat Ok, ini adalah siri number Kepada printer ini Dan siri number ini menjadi password kepada wireless yang kita akan gunakan Ok, kita mulakan Ok, yang pertama Kita on printer ini dulu Tekan butang on Ok, seterusnya untuk setup dia punya wireless Ok, kita tekan butang wireless ini Kita hold lama sedikit sehingga Sehingga button biru ini muncul Ok, anda dapat perhatikan Ok, ini button Light berwarna biru Lampu berwarna biru Ok, seterusnya Kita tekan butang start Ok, salah satu sama ada black and color Kita tekan black Ok, anda dapat lihat Seterusnya kita pilih sama ada network atau direct Ok, direct itu wireless direct kepada handphone ataupun computer Kita tekan butang wireless ini Ok, kita tekan sekali lagi Ok, sehingga lampu direct ini menyala Ok, yang ini Ok, lampu direct ini menyala Dan seterusnya kita tekan butang start sekali lagi Ok Ini menunjukkan Ok, lampu direct ini menyala menunjukkan Wireless ini ready untuk digunakan Ok, wireless ini ready untuk kita gunakan Ok, langkah seterusnya ialah Kita kena buat setup di dalam handphone Ok, kita buat setup di dalam handphone Ok, masuk ke dalam playstore Di sini Ok, saya akan besarkan screen ini Ok, langkah seterusnya ialah Ok, langkah seterusnya ialah Ok, langkah seterusnya ialah Download aplikasi canon Download aplikasi canon Kita katakan canon disini Ok, ini canon printer apps Ok, yang ini Ok, seterusnya install Kita tunggu sehingga proses installation selesai Ok, proses installation selesai Seterusnya kita klik butang open Klik butang agree Klik butang agree Ok, klik agree sekali lagi Seterusnya klik ok Klik yes Ok, proses download dan installation telah selesai Ok, dan kita akan cuba untuk sambungkan Printer ini Dengan handphone nih Smartphone nih ya Ok, kita akan sambungkan Kita on dulu wifi Ok, seterusnya Ok, ini adalah Ok, yang bahagian atas ini adalah Code untuk printer canon tersebut Ok, i470 series tu Ok Ok, klik untuk sambungkan printer tersebut Ok, kita masukkan password untuk printer Wireless printer tersebut Ok, passwordnya ialah Siri number printer tersebut Klik butang connect Untuk sambungkan smartphone ni ke printer Ok, proses connection telah berjaya Ok, kita coba print salah satu image ataupun dokumen Di dalam handphone ini Ok, kita cari satu Ok, sebagai contoh Jika kita print dokumen Ok, saya tunjukkan Ok, ini adalah salah satu dokumen pdf Ok, yang berformat pdf Ok, jika kita tekan next Ok, paper size disini adalah A4 Untuk dokumen Kita tekan print Ok, kita tunggu hasilnya Ok, proses print selesai Mungkin diharapkan Anda boleh membuat setting Dan print dokumen Melalui smartphone Ke printer Menggunakan Connection Wireless Langkah seterusnya untuk Menyambung Wireless printer Canon E470 ini Kepada komputer anda Ialah Anda hendaklah Memasang Perisian Perisian Dan driver Untuk printer Tersebut Ok, jika anda membeli Perisian Perisian tersebut Anda akan disediakan Satu CD Ok, CD perisian Untuk anda install Perisian dan driver Kedalam komputer anda Ok, ini kepada komputer Yang mempunyai CD ROM Ok, kepada anda yang menggunakan Laptop yang terbaru Ok, biasanya Ia tidak mempunyai CD ROM Ok, anda boleh download Perisian tersebut Ok, anda typekan saja Di Google Canon PIXMA E470 Driver Seperti ini Ok, anda dapat lihat Di sini Dan anda Klik pada link tersebut Full driver and software Package For Windows Di sini Ok, seterusnya Anda download Software tersebut Ok, anda klik saja Butang download Di sini Dan anda boleh Download perisian tersebut Selepas proses download Selesai Anda just install Dan anda boleh gunakan Perisian tersebut Untuk Menyambung Printer anda Secara wireless Kepada komputer anda Ok, itu kepada mereka Yang menggunakan Laptop Yang tidak mempunyai CD-ROM Ok, tapi di sini Saya akan menggunakan CD-ROM ini Disebabkan saya Menggunakan komputer Yang mempunyai CD-ROM Ok, kita teruskan Install Perisian Printer tersebut Seterusnya Klik pada bagian CD Di sini DVD Drive E Ok, sepatutnya Dia auto-run Tapi tak tahu Mungkin Komputer ini Lambat Seterusnya Klik pada bagian Application Setup Setup Di sini Setusnya Klik Startup Ok, seterusnya Klik Next License agreement Klik Yes Seterusnya Klik Agree Klik Next Ok, kita kena Sambungkan Printer Kepada Komputer ini Ok, kita akan Gunakan Wireless Connection Klik Next Klik Next Sekali Lagi Oh, connection Maksudnya Ada Masalah yang Terjadi Antara Printer Dengan Komputer Ini Jika Anda Tidak boleh Menyambungkan Komputer Anda Kepada Kepada Printer Anda Melalui Wireless Ok, untuk permulaan Anda Dikendaki Untuk Memasang Menyambungkan Komputer Tersebut Menggunakan Cable Ok, disini Next Next Yes Agree Ok, next Kita gunakan USB Connection Ok, disebutkan Wireless Connection Ini Menghadapi Masalah Untuk Install Driver Software Printer Tersebut Seterusnya Next Ok, proses Installation Berjalan Kita Tunggu Sehingga Proses Installation Software Dan Driver Ini Selesai Ok, seterusnya Klik Next Ok, setup Komplit Maksudnya Prision Dan Driver Telah Diinstall Kedalam Komputer Kita Klik Next Ok, klik Exit Proses Installation Software Selesai Ok, langkah Seterusnya Kita Akan Sambungkan Wireless Daripada Printer Kepada Komputer Kita Klik Wireless Pada Bagian Bawah Ni Ok, klik Pada Senarai Wireless Printer Di sini E470 Series Klik Dan Connect Ok, kita Tunggu Sehingga Connection Sambungkan Daripada Komputer Kepada Printer Untuk Connection Permulaan Pastikan Anda Masukkan Password Terdapat Di belakang Printer Ini Ok, iaitu Siri Number Kepada Printer Tersebut Ataupun Pada kotak Tersebut Anda boleh Lihat Pada Bahagian Tepi Siri Number Tersebut Ok, itu Adalah Password Pada Printer Tersebut Ok, langkah Seterusnya Ialah Klik Menu Di sini Klik Setting Seterusnya Klik Devices Ok, pada Bahagian Sebelah Kiri Anda Klik Pada Bahagian Printers And Scanner Ok, seterusnya Klik Add A Printer Or Scanner Di sini Ok, printer I470 Series Telah Dapat Di Detect Ok, kita Klik Pada Printer Tersebut Dan Seterusnya Add Device Ok, proses Penyambungan Sedang Berjalan Canon Ok, Canon Canon E470 Series Telah Ready Untuk Digunakan Seterusnya Kita akan Print Ok, kita Coba Print Dokumen Ataupun Image Sama ada Printer Ini Boleh Digunakan Dengan Dengan Menggunakan Connection Wireless Di sini Ok, kita Tutup Setting Ini Kita Pilih Salah Satu Dokumen Ok, saya Akan Coba Print Salah Satu Page Daripada Dokumen Ini Sebagai Contoh Yang Ini Klik File Klik Print Ok, di sini Saya akan Pilih Page 2 Dan Page 2 Ok, name Printer Adalah Canon E470 Series Ok, copy Satu Ok, saya Hanya nak Test Printed Sama ada Berjaya Atau Tidak Seterusnya Kita Klik Ok Ok, proses Printer Berjaya Dilakukan Menggunakan Connection Wireless Ok, itu Adalah Cara-cara Bagaimana Untuk Connection Printer Kepada Komputer Menggunakan Wireless Ok, kita Akan Coba Print Satu Lagi Image Kita Kita Akan Cari Image Sebagai Contoh Sebagai contoh Image Ini Ok, copy Ok, copy Tekan Print Ok, copy Ok, copy Paper Size Evo Ok, seterusnya Klik butang Print Di sini Ok, seterusnya Ok, seterusnya Ok, seterusnya Ok, seterusnya oke proses print dokumen proses print image pun berjaya print dokumen dan image menggunakan wireless daripada printer kepada komputer ini telah berhasil itu adalah cara-cara bagi anak anda, hendak menyambungkan printer anda kepada komputer anda oke diharapkan video ini dapat membantu anda dan memudahkan anda untuk print sesuatu daripada komputer anda hanya menggunakan wireless printer oke rasanya itu saja video tutorial pada kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini like dan share video ini sehingga kita berjumpa lagi di seri video yang akan datang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati